Pelatih respaku Heijin kecewa saat An Asunya digebuk Pink Spider 1-3 di semifinal atau playoff pertama Liga Voli Korea pada Jumat 22 Maret. Heijin menyayangkan cara bertahan An Asunya yang dinilainya penyebab dari kekalahan tim. Respark gagal memenangkan playoff pertama di kandang Pink Spider Samson World Unesium setelah kalah 25-22, 13-25, 23-25, dan 23-25. Tim tamu bisa memberikan perlawanan dalam laga tersebut. Sempat unggul 25-22 pada set pertama, Respark bangkit di set ketiga dengan keunggulan 18-12 dan 20-15 namun ditikung tim tuan rumah. Dalam laga tersebut, Megawati Hangstri Portiwi dan Giovanna Milana kerap membuang peluang mencetak poin. Tanya itu saja, Respark juga kurang bertahan dengan solid. Cara pertahan itu yang kemudian dikritik Ko Heijin usai pertandingan. Ko Heijin menyayangkan pertahanan Respark begitu mudah ditembus Pink Spider di antaranya melalui bola-bola tipuan atau tipol. Absinthnya sang Kapten Lee Shoyung karena cedera membuat permainan Respark sedikit berubah. Selanjutnya, Respark akan jadi tuan rumah dalam playoff kedua di Sumo Gymnasium pada minggu 24 Maret. Pertandingan ini jadi penentuan Pink Spiders lolos ke final Liga Voli Korea. Apabila Respark menang di semifinal kedua, playoff Liga Voli Korea akan berlanjut di pertandingan ketiga di kandang Pink Spiders pada selasa 26 Maret. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!